Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Bahagia Di dunia dan akhirat Dijaukan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah video guys Yaitu cukur jambul Disini ada macam tradisi cukur jambul Yang ada di Malaysia Saya nak tahu dan bagaimana Istilahnya tradisi disana Ataupun apa saja kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia Apakah sama dengan yang ada di Indonesia Seperti itu Karena banyak juga di Indonesia ini Ada yang mencukur jambul juga Istilahnya ketika anak bayi Sedang lahir ataupun sudah lahir Di usia 7 hari 14 hari dan lain sebagainya Tapi kebanyakan di usia 7 hari Mereka akan dilakukan Semacam syukur rambut Macam itu Dan itu merupakan Sunan Nabi Muhammad Lalu rambut tadi Digramkan menjadi emas Lalu disedekahkan kepada Fakir miskin Seperti itu So jom kita tengok guys Bagaimana suasana disana Bagaimana istilahnya Tradisi disana Ketika cukur jambul bayi So jom kita tengok Let's go Okay Jangan lupa guys Di subscribe Rayaan iman don Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kanak-kanak dicukur rambutnya Seawal Usia 7 hari Kalian Islam ni terbaik Sebab faktor kesihatan Rambutnya mungkin Bercampur kotoran darah Masa ia dilahirkan Di video saya kali ni Saya nak bawa kalian Pergi ke Sungai Koyan Rauk Pahang Untuk satu majlis Dia cukur rambut Majlis cukur jambul hari ni Dah jadi budaya kita Kalau tak cukur semua pun Dia ambil sedikit sahaja Dengan upacara-upacara tertentu Selalunya baca Yasin Selawat atas Nabi Jom kita pergi tengok sekarang kalian Sebelum majlis Mesti ada persediaan Okay Menyediakan beberapa jenis kelengkapan Okay Nah ni biasa di Indonesia juga Seperti ini ya guys Assalamualaikum Selamat datang Kami Kami Hamsia Asal dari Sarawak Sibu Sekarang kita Berada di rumah Cekpun Kita adakan Majlis Untuk Kesyukuran Cukur jambul Esok hari Jadi kita buatlah semua Persiapan-persiapan Seperti bunga telur Okay Sama je lah Jadi erat sangatlah Antara family tu kan Taman Blok 9 Kampung Semangat Jaya Okay Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang Masya Allah Masya Allah Sudah sepuh semua ya Masya Allah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Ini sejabraat yang sempurna Kepada jenjungan kami Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Do doi si do doi si do doi Baru denger lagu ini Dodo si do doi si do doi Dodo si do doi Dodo si do doi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok Sama ya kayak di sini Ada nampannya Biasanya ada madu Tapi kerana covid-19 sekarang ni Takkan lah dikasih madu kan Masih kena cukur je Cukur rambut Kan Nah di sini guys Kalau guru-guru saya Mengajarkan bahasanya Apabila bayi macam ni Kita kena pegang ubun-ubunnya Lalu mendoakan Kalaupun tak pegang Kita doakan agar anak ni Menjadi anak yang soleh Dan soleh Lalu Ya kita Meminta kepada Allah Agar supaya anak ini Menjadi anak yang berbakti Kepada orang tua Berguna bagi agama dan negara Macam tu Jadi tidak Serta-merta kita lewat je Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalam Masya Allah Ya Nabi Salam Alaika Ok Bagi duit Bagi duit Alaika Ya Habib Salaam Alaika Salam 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 Alaika Masya Allah Masya Allah Masya Allah Memang lagunya beda-beda ya Di Indonesia Di Malaysia Saya memang punya khas masing-masing lah lagunya Lagunya Jagar Husha Allah Allah Alhamdulillah 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 Salam Ning Baik danach Saya ucapkan terima kasih Semua yang ada hari ini ya Assalamualaikum Salam semua Saya, wakili kakak saya Dan ahli keluarganya Mengucapkan terima kasih Ada semua ahli Sungai Koyendul Masuk pandai-pandai ya Pandai-pandai lagi ni Assalamualaikum Waalaikumsalam Kami berkumpul di sini lah buat hari ini Dan akan selesai lah, Alhamdulillah Potong sikit Kadang saya takut juga guys Nak potong tu macam mana kan Takut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan Terima kasih pada Tuan Rumah Pada semua yang hadir Semoga majlis ni Deresui oleh Allah SWT Assalamualaikum semua Kami mengucapkan terima kasih lah Tanji-Pertani Semoga Semoga berada Di dalam Keadaan selamat Amin Ucapan orang-orang Sarawak Kami di situ Bahagia ajar Saya sebagai Tuan Rumah Saya mengucapkan ribuan Terima kasih pada kakak-kakak Adik-adik Anak-anak semua Yang sudi menghadirkan diri Pada hari ini rumah saya Kerana cukup jamaucu saya Banyak terima kasih lah Saya ucapkan pada kalian semua Dia harap Apa yang salah kurang Ada yang kurang Ada yang salah Terima kasih Minta maaf Banyak-banyak Betul-betul Weh Sedap Nah lah Allah Oh jadi macam ni ya guys Kalau di Di sini Enggak Enggak ada Kayak gininya sih Paling cuman Mungkin karena sekarang Covid-19 Kalau dulu-dulu Saya tu Kalau dekat kampung Semua duduk Kat dalam rumah Kita makan Bagi pinggan Satu-satu Kalau ni Oh lagi best lah Kalau macam ni Kan Haa Tempat makam Macam ni kan Okey lah Masya Allah Di akhirnya Majlis ini Akan sentiasa dilakukan Oleh masyarakat kita Terutamanya Orang-orang Melayu Nah itu Dijilah video saya Kali ini Cukur rambut Kalian Okey sekarang Jangan subscribe Tekan saya Jangan lupa like Share dengan Kawan-kawan kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bye Alright guys Dah selesai videonya So itulah tadi Pertama kali Saya nonton Istilahnya Di Malaysia Cukur jambul tu Cukur rambut tu Baby tu Bagaimana kan Haa Terima kasih Untuk adik Rayani Mandon Yang sudah share Kepada kita Semua Ini guys Macam mana Tradisi di sana Macam mana Apa yang dilakukan oleh Orang-orang sana Ketika ada Istilahnya acara Ataupun majlis Cukur jambul Dan Masya Allah Tadi ada tahlil Ada sholawat Baca yasin Dan lain sebagainya Semata-mata Mengharap Itu Allah SWT Mendoakan kepada si bayi Agar si bayi ini Menjadi anak yang salih Menjadi anak yang berbakti Kepada orang tua Menjadi anak yang berguna Bagi agama Dan juga negaranya Seperti itu guys So ini Masya Allah Tahniyah Dan saya ucapkan Ya Tahniyah Kepada akak tadi Dah mempunyai Seorang putri Yang comel Cantik juga Masya Allah Dan semoga Menjadi anak yang salih Hafiz Quran Dan juga Berbakti kepada Kedua orang tuanya Berguna bagi agama Dan juga negaranya Amin Amin Ataupun budaya Di sana Yang mana Mungkin saya penasaran Sangat lah Macam mana Tradisi kat sana Budaya kat sana Macam tuh Jadi kalau kawan-kawan Share kepada saya Dan untuk saya review Itu lagi Beh lah Saya pun tahu Macam mana Keadaan di sana Tradisi di sana Dan budaya kat sana Oke terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih juga Saya ucapkan kepada Adik Ryan Imandon Yang sentiasa Menyajikan video-video Bagus Video-video yang Informatif Ini budak Masih kecil lagi Tapi sudah pandai Edit video Dan lain sebagainya So The best lah Buat adik Ryan Terima kasih guys Sudah tengok video ini Sampai selesai Dan terima kasih juga Buat teman-teman semua Yang sudah support channel ini Dan sampai sekarang juga Kita masih bersama Berjuang Dalam mengembangkan channel ini Dan ada channel satu lagi Yaitu Cap Mujib TV Dan saya fokuskan di sana Untuk kita itu Belajar Tentang agama Ya istilahnya Kayak macam Reaction ceramah Ceramah macam itu Dan hal-hal unik lainnya Dan tidak hanya Istilahnya di Malaysia saja Yang saya react Tapi di Indonesia juga ada Jadi di channel Cap Mujib TV Itu campur guys Antara Indonesia Malaysia Brunei Singapur Thailand Semua ada insyaallah Nanti kawan-kawan Kalau nak request Boleh DM di Instagram saya Yaitu di At Cap Mujib Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!